PEMBICARA 1 Media cetak online dan televisi serta radio menggelar doa bersama di Gedung Sate Kota Bandung Senin Siang 30 Mei 2022. Doa bersama dilakukan sebagai wujud harapan agar Putra Sulung Ridwan Kamil Eril segera ditemukan. Usai doa bersama, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Provinsi Jawa Barat Ahmad Taufik Kurrahman menyatakan hal ini menjadi ujian dan peringatan bahwa segala sesuatu atas kehendak Tuhan. Dirinya pun berterima kasih atas bantuan media yang membuat berita menenangkan di tengah simpang siurnya berita yang terjadi. Kami ucapkan terima kasih, mohon doanya selalu untuk Kam Eril ini, khusus untuk keluarga. Terus mohon berdukungan apapun bentuknya, terutama teman-teman media di sini yang sangat-sangat berpartisipasi memberitakan hal-hal tentang kejadian ini dan berharap terus berkolaborasi kita bersama agar masyarakat lebih tenang, agar masyarakat diberi simpang siurnya terhadap pemerintahan-pemerintahan. Ahmad pun berharap doa untuk pencarian Eril terus dipanjatkan apapun hasilnya nanti. Budi Hartati, Bandung TV